1 Agustus 1868 silam, berupakan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Di hari itu lahir sosok pahlawan nasional di bidang pendidikan bernama Muhammad Darwis yang kelak dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada usia 15 tahun Ahmad Dahlan pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Di Almukaroma, beliau banyak berinteraksi dengan pemikiran pembaharu Islam dari Muhammad Abdu, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Rida, dan Ibnu Taimiya. Saat pulang ke tanah air, Ahmad Dahlan bergabung bersama Budi Utomo pada 1909. Beliau kemudian mendirikan organisasi Muhammadiyah pada 18 November 1912. Melalui organisasi ini, Ahmad Dahlan melakukan modernisasi dengan mereformasi sistem pendidikan. Hal itu dilakukan dengan cara mendirikan sekolah-sekolah agama yang memberikan pelajaran pengetahuan umum serta bahasa Belanda. Begitu pula sebaliknya, beliau juga memasukkan pembelajaran agama pada sekolah-sekolah umum. Pada tahun 1918, bersama istrinya Siti Walida, sang pencerah mendirikan organisasi Aisyah. Organisasi ini merupakan bagian dari Muhammadiyah yang dihususkan untuk kaum wanita. Lewat Muhammadiyah dan Aisyah, Ahmad Dahlan membuktikan bahwa ajaran Islam tidak kolot, melainkan progresif serta mampu mengangkat derajat umat dan bangsa ke taraf yang lebih tinggi. Dalam kancah perjuangan kemerdekaan Indonesia, peranan dan sumbang si Ahmad Dahlan sangat besar. Dengan segala ide-ide pembaharuan yang diajarkan menjadi saham bagi kebangkitan nasional di awal abad ke-20. Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta pada 23 Februari 1923 di usia ke-66 tahun. Atas jasa-jasanya, negara menganugerahkan gelar kehormatan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional pada 27 Desember 1961.